Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Apa kabar nih Semoga harapannya kita semua di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dalam keadaan sehat wafiat ya Amin Dan di siang hari yang cerah ini Alhamdulillah kita bisa sama-sama Berkumpul lagi nih di seluruh Youtube Channel Airnaf Indonesia Untuk sama-sama menyaksikan Rangkaian kegiatan Hood Airnaf Indonesia ke-9 Yang kali ini adalah penjurian Penjuriannya itu nanti ada tiga Tapi untuk yang saat ini Kita akan sama-sama menyaksikan penjurian Untuk final short movie Dalam rangkaian Hood Airnaf Indonesia Yang ke-9 Dan aku cerita dulu ya Jadi banyak banget short movie Yang sudah masuk ke meja panitia Dari awal kita buka Untuk lomba ini Dan ada puluhan yang sudah terdaftar Dan memang antusiasme untuk short movie ini Dari tahun ke tahun memang selalu luar biasa Dan dari puluhan tadi Teman-teman panitia sudah menyari menjadi sepuluh Yang akhirnya masuk ke babak final Dan akan kita lihat satu persatu Dan akan dikupas dan dikomentari juga oleh para juri Dan akan ditentukan juga pemenangnya Nanti siapa Seperti itu Sudah hadir juga bersama saya di studio Hari ini dan yang bergabung juga Dalam aplikasi Zoom Ini ada Bapak Chris Tanto Terlaku General Manager dan Pasar Halo Bapak Halo Bapak Selamat siang Apa kabar Kalau bahasa Balinya Ken-ken kabare Betul ya Pak ya Ya betul Baik Swastiastu Selamat siang Pak Yohanes Pak Butesa Yang cantik Semangat ya Pak ya Untuk menjurikan Hasil karya Kreativitas teman-teman Dalam short movie Pada tahun ini ya Pak ya Makasih loh Untuk perkenan waktunya Pak Ya Ibu Tessa Saya juga Jadi yang sudah Best Best ini kan Ten of the years The best movie ini Para karyawan kita Bisa Berbakat Menyeluruhkan bakat Dan sekaligus Nantinya bisa dimanfaatkan Oleh anak Indonesia Baik Mudah-mudahan ya amin Terima kasih ya Pak Chris Dan ada juga yang Setelah hadir bersama kita Di studio Ernav Indonesia Di kantor pusat Ernav Indonesia Ada Mas Yohana Sirait Manager Humas Ernav Halo Mas Selamat siang Halo siang Pak Butesa Ketemu lagi Setiap tahun Untuk penjurian short movie ya Ya Gimana nih Mas Tanggapannya dari tahun ke tahun Sudah melihat hasil kali teman-teman Yang luar biasa ya Untuk short movie Dan antusiasma mereka Memang luar biasa sekali gitu Gimana Mas Harapannya dan pendapatnya Ya dari teman-teman panitnya Kita cukup surprise ya Karena Bayang apa Kita berada di tengah pandemi Tapi ternyata Animo teman-teman itu Sangat luar biasa Saya dapat Data itu Katanya Yang peserta yang ikut itu Ada sekitar seribuan ya Tapi yang di data Yang masuk ke data Ada sekitar 34 Kalau gak salah Jadi sekarang kita Masuk lolos 10 besar Jadi kan luar biasa ya Peningkatannya Harapannya ke depannya Eh harapannya untuk tahun ini nih Seperti apa Harapannya tentu lebih bagus Dari tahun lalu ya Tahun lalu ada Dan kalau melihat Para pesertanya juga luar biasa Bahkan ada satu cabang Yang kirim lebih dari satu Dan daerahnya juga Semakin beragam ya Termasuk di tempat-tempat yang Jauh dari Jakarta Mereka membuat video yang Yang juga luar biasa Lebih kreatif ya kaji ya Lebih kreatif Jadi tahun ini pasti akan Lebih sulit bagi juri Untuk menentukan pemenang Oke Mungkin dapat nasaran kan ya teman-teman Kita langsung aja Akan menyebabkan 10 10 karya teman-teman kita Yang sudah disaring Dari Sabang sampai Merauke Ada semua nih Perwakilannya Wow keren banget Yang pertama Kita akan langsung menyaksikan Video dari kantor cabang Pekanbaru Ini ada dari Niken Iren Pratiwi Seperti apa Ini dia video ini Terima kasih Penerbangan yang dulunya ramai Kini jadi sepi Hal ini Dilakukan untuk Menurangi Better Growing Stronger Keren banget ini Untuk video pembuka ya Dan sudah bergabung juga Pertama kita pada Siang hari ini Membuat video tersebut Mbak Niken Halo Selamat siang Mbak Niken Halo Mbak Selamat siang Sehatnya Mbak Niken Bisa dibuka Kameranya Mungkin kita Teman-teman se-Indonesia Pengen lihat nih Berkarya Untuk video keren tadi Mbak Niken Apa kabar Pekanbaru disana gimana Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pekanbaru Normal sama Mbak Maksudnya Keadaan Ya sama aja sih Mbak Pandemi Iya ya Yang penting tadi Seperti videonya ya Kita tetap bersyukur Begitu ya Mbak Niken ini Akan segera Di komentar ini Akan diberikan Masukan juga Mungkin oleh Tim juri ya Dan dinilai Monggo Mungkin Pak Kristanto Ada ingin Menyampaikan sesuatu Ke Mbak Niken Ya thank you Mbak Kisah Radiocek Mbak Niken 123 How do you read Bagus Pak Mbak Niken ini Profesinya Saya ATV Pak Oh ya mantap Kalau how do you read Dijawannya bagus ya Mbak Niken Mbak Niken keren juga ya Punya hobi Membuat movie-movie Gini atau memang Pernah menjadi Objek dari movie itu Cuma sekedar hobi saja Pak Oh ya Sekedar Iya ya Berapa lama bikin itu Mbak Sekitar 2 minggu Pak Kita dari proses ide Sampai Publish Sekitar 2 minggu 2 minggu Ini lagi dinas ya Baru selesai pulang dinas Pak Baru selesai pulang dinas Masih di kantor Masih di kantor Habis-habisin Utilitas saja Oke 2 minggu Biayanya berapa nih Wah Kayaknya gak ada pakai biaya Pak Semuanya Oke Keren Kita satu tim Bekerja bersama Pak Itu talent-talentnya gak dibayar Gitu Mbak Sedikit lah ya Saya Dapat Sedikit Dari Ini langsung aja ya Pak Sama Bu Testa ya Jadi langsung aja Jadi Karena Masih ada lagi Yang pertama nih Jadi Klinisi percobaan Untuk ditanya sama Pakar-pakarnya Di bagian Kehumasan Di Pak Yohanes Saya sih ngikutin aja Saya sih ngikutin aja Kata Pak Yohanes Begini Pak Bu Banyak kan Ini temanya sebenarnya Mau ke arah mana ya Ada dua yang Kayak dapat Coba Diceritain dulu aja Daripada Saya nanti nanya Mending cerita dulu Kan dari temanya Dari Ernaf sendiri Temanya kan Pak Going Better Growing Stronger Apa-apa Going Better Going Stronger Dari Ernaf sendiri kan memberi tema Going Better Growing Stronger Growing Bukan Growing 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 Iya Pak Going Better Growing Stronger Ah betul Oke terus Lanjut Ya kan Jadi kita memang Mau mengambil Sisi Dari awal Pandemi Kita Memang Semua Dikagetkan Karena Memang Banyak Apa ya Pak Ya saya Kebijakan Kebijakan Dari Maksudnya Gara-gara Pandemi Kita semua Jadi sulit Terus Pemerintah Membuat Kebijakan Kebijakan Yang Kemudian Akhirnya Ernaf Sendiri pun Berdampak Kepada Kebijakan Kebijakan Tersebut Terus Kemudian Gimana caranya Di dalam video itu Gimana caranya Kita bisa Memanage Kesulitan Kesulitan Yang ada Ya Dengan Contoh Yang ada di video itu Seperti Misalnya Ini Pak Di dalam Dompet Sisa 100 ribu Bagaimana caranya Kita bisa bertahan Dan otomatis Kita juga harus Mendukung Kebijakan Kebijakan Yang 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 Diadakan Oleh Perusahaan Dengan Cara Gimana Misalnya Uang Sisa 100 ribu Bagaimana Kita harus Bisa Agar Bisa Tetap Hidup Maksudnya Life must Go on Caranya Gimana Belanja Di pasar Kalau Misalnya Kita Beli Dengan Cara Beli Di luar Atau Beli Makan Di luar Kan Itu Tidak Akan Mencukupi Menekannya Di situ Tempanya Kalau Saya Kalau Sedikit Melihat Movie Dia Justru Sebenarnya Judulnya Itu Industri Penerbangan Terpuru Karena COVID-19 Kurang Lebih Kayak Gitu Ya Pak Yones Kalau Gak Salah Seperti Itu Bagus Juga Memang Di Tengah Tengah Ini Bagaimana Digambarkan Dalam Soit Ini Ke Bertahanan Kita Dalam Menghadapi COVID-19 Dimana Banyak Terus Itu Tim-timnya Juga Orang-orang Kita Sama Pak ATC Semua Pak ATC Semua Kita Cuma Ber Apa Citor Nah Dari Situ Di belakang Si Pak Dwi Pak Dwi Pak Dwi Lagi keluar Sepertinya Pak Jadi memang Kalau menurut saya Sendiri Ya Dari Mbak Masih sedikit Belum Mencerminkan Apa Makna Dari Yang Disampaikan Tadi Temanya Masih Sedikit Harus Disempurnakan Lagi Karena Kalau Kita Bicara Sebuah Tema Bisa Digambarkan Tapi Buat Feel Saya Udah Cukuplah Bagus Cukup Bagus Tapi Masih Sedikit Lagi Harus Kita Menekankan Lebih Banyak Ke Subject Kalau COVID-nya Itu Pendahuluan Kalau Bahasa 5W1 Hanyalah Pendahuluan Tapi Kalau Di Dalamnya Itu Anda Buat Semacam Yang Lebih Menggambarkan Bagaimana Kebertahanan Kita Itu Keren Tapi Oke Menurut Saya Ini Sebuah Bukan Isang Tapi Memang Ini Sebuah Kreativitas Anak Anak Zaman Sekarang Ini Apalagi Di Pekan Baru Saya Dulu Pernah Di Pekan Baru Jalan-Jalan Di Sana Itu Bu Tessa Terus Berlanjut Berlanjut Dalam Arti Nggak Tau Nanti Kita Akan Coba Nilai Secara Proposional Hasil Karya Ini Dan Sukses Selalu Terima kasih Banyak Pak Chris Terima kasih Banyak Makan Sehat Selalu Buat Teman Teman Di Pekan Baru Juga Ya Kita Akan Langsung Berlanjut Ke Video Selanjutnya Ada Dari Ujung Timur Dari Indonesia Dari Kantor Cabang Merauke Dari Febria Susianti Listianingrum Ini Ini dia Videonya Aktor 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 Tadi Oke Juga Tia Nah Makassar Menjiwai Sekali Dia Menjiwai Sekali Tapi Kayaknya Nggak bikin Storyboard Gambar Storyboard Nggak 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 Bapak Narasi Ada Cuma Kita Serahkan Ke Mereka Nyamannya Dialognya Seperti Apa Oke Nice Ini Untuk yang lain Next Kalau buat Storyboard Itu penting Sekali Jadi Kita Bisa Gambar Tapi Paling Gak Kameramen Sudah Punya Gambaran Terhadap Moving Tadi Itu Editing Awal Itu Oke Menarik Jadi Editornya Juga Bagus Tapi Beberapa Misalnya Ada Fonnya Nggak Konsisten Jadi Tiba-tiba Ada Meanwhile Saya lagi Nunggu Jangan-jangan Ada juga Bahasa Spanyol Habis Jadi Itu Lalu Transisinya Itu Terlalu Beragam Jadi Next Transisinya Nggak usah Buat Begitu Makanya Itulah Pentingnya Storyboard Supaya Kita Tahu Dari Sini Sehingga Waktu Pengambilan Gambar Otomatis Sudah Transisi Sudah Kita Bayangkan Sehingga Nggak perlu Ada Efek-efek Transisi Gitu Di Film Jarang Sekali Ada Efek Transisi Begitu Jadi Yang video Pertama Tadi Yang Mbak Niken Tadi Secara Teknik Oke Kamera Moving Bagus Memang Tadi Benar Kata Kekuatannya Storynya Apa Tapi Secara Teknik Yang Tadi Menurut saya Cukup Menarik Lalu Soal Pencahaya Itu Bisa Dijadikan Patokan Ini Teman Teman Ini Mbak Febri Ini Ide Oke Lalu Effort Oke Cuma Memang Butuh Waktu Lebih Untuk Post Produksinya Termasuk Disitu Menggambar Storyboard Segala Macem Supaya Waktu Eksekusi Lebih Dapat Lebih Enak Tapi Luar Biasa Oke Mantep Terima Kasih Terima Terima Mas Yohanes Dan Mbak Febri Terima Kasih Banyak Untuk Ikut Partisipasinya Keren Banget Videonya Nanti Akan Ada Pengumumannya Di Hari Nanti Ulang Tahun Tanggal 13 Oh iya Juga Oh iya Stay Tune Harus Tahu Siapa Teman-teman Yang Masuk Di Final Makasih Banyak Mbak Febria Selalu Untuk teman-teman Di Maroke Teman-teman Going Temanya Going Better Growing Stronger Artinya Makna Daripada Sebuah Apa yang Sebenarnya Mau Disampaikan Jadi Ini Untuk Sesuai Dengan Judulnya Penugasan Yang Dimana Juga Realita Yang Terjadi Pada Diri Kita Sendiri Jadi Kondisinya Teman-teman Yang Di Tanah Merah Sedang Ada Yang Sakit Kemudian Kekurang Personil Nah Dari Tema Growing Stronger Itu Kita Pengen Tumbuh Kuat Bersama Untuk Menjaga Keselamatan Penerbangan Jadi Bukan Hanya Di cabang Kita Sendiri Cabang Di bawah Kita Sendiri Itu Juga Bersama-sama Gitu Jadi Sama-sama Untuk Menjaga Keselamatan Jadi Kita Penugasan Kesana Untuk Menggantikan Personil Yang Sedang Sakit Seperti Itu Untuk Going Better Itu Dari Pribadinya Si Bayu Yang Suka Mengeluh Tadinya Karena Penugasan Penugasan Jadi Kurang Paham Apa Maksud Dari Penugasan Ternyata Selama Di Perjalanan Itu Bertemu Dengan Bapak Samuel Dan Bapak Tentara Yang Ternyata Juga Memuji Dengan Pekerjaannya Bayu Ini Sebagai Karyawan Dari Erna Jadi Sehingga Bayu Itu Tersadarkan Bahwa Pekerjaannya Dia Sangat Mulia Dan Dibutuhkan Banyak Orang Seperti Itu Bapak Oke Terima Terima Makasih Kita Akan Berlanjut Makasih Mbak Febria Ya Kita Akan Berlanjut Peserta Selanjutnya Kita Akan Ke Daerah Jawa Ini Ada Dari Kantor Cabang Yogyakarta Video Dari Gimana Tina Di Yogyakarta Kamu Sehat Sehat Alhamdulillah Sehat Ada Artisnya Di Belakang Iya Ada Artisnya Rame Nulis Skripnya Oke Langsung saja Pak Chris Sudah gak sabar Pengen Mengkomentari Monggo Pak Chris Silahkan Sugen Enjing Gugina Apa Bahasa Balimu Orang Malis Ya Gugina Keren Simple Dicermanya Ya Tapi Saya Mau Dengar Cerita Sedikit Aja Sebenarnya Message Yang Mau Disampaikan Apa Pesan Yang Mau Disampaikan Dari Shot Movie Saya Takutnya Saya Salah Persepsi Saya Hanya Memang Memangkan Saja Apa Yang Saya Dapat Dari Sedikit Gambaran Ini Movie Ini Dengan Apa Yang Tujuannya Biar Match Itu Saya Sebenarnya Kita Ngomong Jujur Aja Ya Pak Simple Things Ini Pertama Kalinya Kami Turun Dalam Dalam Lapangan Yang Dimana Waktu Pandemi Ini Tunjangan Semua Dipotong Gak Mungkin Lapa Gak Ada Komplainan Dari Teman Teman Tuhan Tuhan Mungkin Teman Teman Pada Komplain Nanya Kami Para Manajemen Kenapa Tunjangan Dipotong Dan Lain Lain Sebagainya Pasti Ada Kekurangan Motivasi Di Mereka Fatigue Pasti Ada Pak Itu Gak 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 Bisa Dipungkir Tapi Bagaimana Caranya Kami Semua Untuk Menyampaikan Ke Ernaf Indonesia Bahwa Ernaf Masih Berjuang Buat Kita Semua Pak Gak Cuma Masalah Gaji Tapi Tunjangan Memang Yang Kita Berjuang Walaupun Kita Dibayarnya Dicicil Tapi Tetap Kita Berjuang Semuanya Jadi Itu Aja Pesannya Jadi Disitu Kita Tulis Judulnya Adalah Ngunduh Wohing Sakerti Apapun Yang Kita Lakukan Akan Membuahkan Hasil Yang Sepadar Sebenarnya Disitu Poin Kita Going Better Growing Stronger Pak Ijin Pak Silahkan Aja Perseksi Macam Tapi Hampir Mirip Sama Yang Saya Dapat Cuma Sedikit Berbeda Tapi Tidak Masalah Ini Berapa Lama Bikin Ini Take Videonya Itu Empat Jam Pak Dari Jam Dua Siang Sampai Jam 6 Sore Untuk Editingnya Sendiri Satu Hari Jam Dua Siang Sampai Jam 6 Itu Ada Gambaran Malam Itu Berarti Di Atas Jam 6 Gambaran Malam Yang Ini Yang Di Tower Yang Iya Itu Jam 6 Sore Pak Susah Kalau Udah Biasa Nambil Video Pak Kalau Udah Biasa Jadi Model Oke 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 Keren Cakep Jadi Antara Tema Dan Message Yang Disampaikan Ini Agak Mirip Mirip Sama Yang Nuriak Nggak Tahu Yang Nelihat Siapa Tapi Nanti Kita Coba Rundingkan Di Tingkat Yang Lebih Tinggi Apakah Kita Ada Pak Yohanes Silahkan Aja Pak Yohanes Pak Kres Nggak ada Mau komen Artisnya Nih Siapa Artisnya Orang Bali Sama Satu lagi Orang Taui Artisnya Dua-duanya Kita Paham Semua Tapi Yang jelas Cara Ngambil Sudut-sudut Budaya Balinya Itu Dapet Karena Dia Ambil Di Kampung Siapa Dari Bukan Mokap Dari Honda Tahun 70-an Itu Oke Tapi Erna Nggak Pakai Gitu Rasanya Kecuali Honda Sudah Dikredit Itu Boleh Tapi Tetap Semangat Buat Orang Bali Sebelah Apa Kabar Itu Ceritanya Pengenur Motor Klasik Jadi Sebenarnya Bisa Beli Yang Lebih Tapi Karena Cintanya Motor Klasik Jadi Motor Tetap Itu Yang Ada Hubungannya Motor Dalam Penilaian Tapi Kita Salud Kreativitas Teman-teman Jogja Semoga Membawa Ini Jangan Dijadikan Sebuah Message Sebenarnya Jadi Satu Kreasi Di Bali Di Bali Sorry Jogja Ini Harus Selalu Berkreasi Karena Kita Kalo Jogja Orang Kreativitas Yang Tinggi Apalagi Orang Bali Yang Tindak Jogja Oke Thank you Budeza Baik Terima kasih Pak Chris Mas Yona Silahkan Ya Mbak Tinda Teman-teman Ini Apa ya Membuat Ini genrenya Komedi kan Jelas Genrenya Komedi Dan Siapa yang Nulis Skrip Mas Andika Kebetulan Satu lagi Yang buat Ngelempar bunga Tadi Mas Doni Menarik Karena Membuat Film Komedi Itu Tidak Mudah Karena Yang diharapkan Orang ketawa Kalau Film Serius Orang Nonton Aja Tapi Komedi Jelas Patokannya Orang ketawa Atau Enggak Dan Komedi Bisa Normal Bisa Over Dan Kalian Memilih Over Tadi Dia jalan Ketangga Dan Pilihannya Bagus Menurut saya Pilihannya Bagus Kita ketawa Terus Dari Sekitar 6 menit Ini videonya Tadi Kita ketawa Saya hitung Lebih dari 10 Kali Jadi Nice Sebenernya Jadi Oke Ide Bagus Pemainnya Cocok Nelong Shot Tadi Pas Karakternya Sesuai 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 Cuman Memang Hal-hal Minor Misalnya Tadi Waktu Bunyi Notifikasi Pertama Dia Visioner Ngangkat Dulu Baru Bunyi Yang pertama Itu Orang Soalnya Kuat Jadi Dia Angkat Dulu Baru Bunyi Lalu Yang kedua Yang minor Minor Mungkin Yang lain Gak Lihat Waktu Keluar Dari Kamar Kamarnya Dia Nomor Delapan Tapi Dia Keluar Dari Pintu Di Belakang Nomor Sembilan Keluar Jadi Ada Tenten Di Belakang Mas Itu Dua Kosan Jadi Satu Satu Malah Saya Lihat Nomor 6 7 8 Keluar Dari Sini Kenapa Dari Sano Terus Tadi Pintu Dia Tutup Kok Pintunya Kebuka Continuity Aja Tapi Itu Minor Yang penting Orang Ketawa Pesannya Dapat Bahwa Harus Semangat Ini Pesannya Dua Pesan Kepada Karyawan Erna Bahwa Harus Terus Semangat Yang Kedua Pesan Kepada Manajemen Jangan Lupa Dicairin Jadi Luar Biasa Pesannya Jelas Tapi Ada Pesan Tersirat Keatas Yang Memang Salah Tujuan Komedi Adalah Itu Melempar Pesan Tanpa Membuat Orang Tersinggung Terima kasih Mas Yohanes Mbak Tina Dan Oke Kita Akan Lanjut Ke video Selanjutnya Masih Ada Tujuh Video Lagi Yang Kita Tonton Bersama Ini Ada Dari Kantor Cabang Mat Makassar Dari Fajar Ari Wiranata Halo Selamat Siang Mas Fajar Halo Halo Mas Fajar Tehat Mas Fajar Mas Fajar Belum Dibuka Kameranya Bisa Dibuka Bisa Bisa Dibuka Bisa Rame Ternyata Tuh Kan Kalau dibuka Rame Rame Seru Ya Kan Ini Mas Sopi Sour Loh Btw Gak Bapak Ya Karena Namanya Lagi Ulang Tahun Mas Fajar Sama Teman Temannya Disini Nanti Kita Akan Sama Sama Menyaksikan Videonya Jadi Kita Sama Sama Menyaksikan Videonya Dari Makan Tercabamat Ini dia Videonya Kenali ini Gue Ares Gue karyawan di perusahaan paling penting di dunia penerbangan Keren Keren Ya jelas Gue gitu Gak sembarang Eits Pada jumah Gue Pokoknya Kantor gue Paling kece parah Kalau lo pada kepo Tengah jalan aja Ke lingan bandara Cari tempat yang Paling tinggi Dan paling keren Yaps Bener That's right AirNav Indonesia Tengah Tengah Gua percaya, setiap hari pokoknya harus diawali dengan senyuman, kalo jiwa lu happy, semesta pasti ngedukin gua. Mungkin karena konsep itu kali gua ya, jadi karyawan yang teladan tahun kemarin. Yaelah res res, sobong ama. Yah, itu mah cocok polo gigu aja. Ya kalo lu pada mau jadi karyawan teladan, simpel aja, gua kasih nitrihnya. Gak usah aneh-aneh, kerja aja yang benar. Kalo ganti ship harus tepat waktu, kalo bisa lebih awal. Yang penting, jangan pada nyusahin orang. Gua yakin dan percaya, kalo lu bikin lingkungan lu happy, semua bakalan lancar. Namun, tonton belakangan ini gua ngerasa banyak banget hal yang terjadi. Pandemi yang, ah, sudahlah. Gaji gua ajak potong, gua gak bisa kemana-mana. Bikin gua gak konsen sama kerjaan gua sendiri. Gua ngerasa jadi males banget ketemu sama yang namanya kerjaan. Sampai sering kena marah sama seprofesor gua. Sampai banget dah rasanya. Sampai banget dah rasanya. Pertamaian-ingkapan berpengar. ändraan-ingkapan. Pertamaian-ingkapan berpengar. Kepalaian, nge-apakan. Sampai ternyata. Selamat menikmati. Bagaimana kabarmu di sana, nak? Ya, gini-gini aja deh, nak. Akhir-akhirnya baik banget masa di kantor. Alas-balas. Sabar. Pandemi gini emang semuanya berat, nak. Tapi jangan dijadikan alasan buat gak semangat kerja. Masa kalah sama bapak? Bapakmu sekarang lagi semangat mau buka usaha, nak. Soalnya, bulan depan bapak udah gak kerja di kantor lagi. Perusahaannya lagi PHK besar-besaran ini, nak. Kenapa? Kenapa PHK? Iya, nak. Tapi udah, gak usah dipikirin. Mama sama bapak ada tabungan kok. Kamu fokus aja sama kerjaanmu. Mama cuma pesen, banyak-banyak bersyukur. Banyak orang di luar sana yang buat makan aja susah. Pokoknya, secapek apapun kamu, jangan geluh. Ingat, kamu beruntung banget udah dapat kerjaan enak. Gimanapun kondisinya sekarang. Ya udah, mah. Nanti aku tunggu lagi. Hidup itu selalu buat kita kayak anak kecil. Dimana emosi kadang menjadi tembok besar untuk kita lompati. Saat kita bertaruh dengan keadaan, semua itu bakal jadi fondasi sebuah harapan. Pekerjaan itu ibarat sebuah perbatasan realitas yang bercabang. Menyerah atau bertahan. Tetap positif dalam menjalani hidup. Going better. Growing strong. Nah, judulnya betul begitu ya? Iya. Keren kok. Keren, keren videonya. Menggol Pak Kris, silahkan. Majar ya? Iya, Pak. Majar itu yang tiga aja sebagai apa itu? Sebagai cuci-cuci piring. Yang mana, Pak? Yang tiganya di sebelah kamu tuh? Ngapain lagi? Tugasnya ngapain? Hah? Bagian dari timnya, Pak. Bagian di timnya itu kenalin dong. Timnya siapa aja. Oh iya, Pak. Jadi, ini Resta. Dia yang punya ide cerita. Kemudian, ini Ares Mardiana. Yang pemeran. Kemudian, saya punya teman kameramen juga di belakang, Pak. Namanya Gani. Oke. Resta, Resta, mana Resta? Lu punya pesan tuh sebenernya dapet. Gampang dicerna, segala macam. Mulai dari orang semangat, terus memberikan mesej. Terus tiba-tiba dia ada emosi. Sampai tersentuh juga. Sampai ibunya memberikan sebuah motivasi. Gampang dicerna, sop-movingnya enak. Gak usah perlu mikir. Kita dapat alurnya. Alur ceritanya, temanya dapat. Nah, sekarang perlu cerita. Apakah benar seperti itu? Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Aslinya, pada saat kami membuat skrip untuk ide ceritanya itu, itu lumayan banyak dan luas. Ada banyak konflik di dalamnya, dan berhubung ada durasi realita maupun hal-hal yang sering kita alami, sehingga bisa kita tuangkan di dalam video. Harapannya kita bisa membawa pesan kepada teman-teman yang menonton video itu, bahwa di saat pandemi seperti ini tuh, semua merasakan dampak yang tidak enak kalau bisa dibilang. Tetapi tidak enaknya itu bukan semata-mata menggugurkan semangat kita ataupun menggugurkan kualitas kita untuk selalu bekerja, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaannya, bagi keluarganya, maupun bagi lingkungan sekitarnya. Jadi kami lebih mengangkat untuk supaya teman-teman untuk memotivasi untuk bangkit, semangat, dan selalu memberikan yang terbaik bagaimanapun kondisinya saat ini, Pak. Oke, oke. Berarti samalah ya, artinya. Apa pesan dan makna daripada sebuah show movie itu gampang dicernang. Keren. Lanjutin lagi aja nanti dibuat movie beneran. Siapa tahu nanti tahun depan ada pelompat, semakin hebat lagi nanti. Jangan cerita yang begini-gini terus, Pak. Bikin cerita true story lah, apa yang gimana akan dibuat show movie kan keren. Ayo, saya stai, Pak. Bu Tessam. Baik, terima kasih banyak, Pak Chris. Kenapa disebut persimpangan ASA judulnya? Sebenarnya gini, Pak. Persimpangan ASA itu terdiri dari dua kata. Persimpangan itu asal katanya simpang. Kalau kita dengar kata simpang itu identik sama namanya kebingungan. Arah sama tujuan. Sama ketika kita berada di persimpangan lima. Ketika itu pasti bingung. Perbelok kanan, belok kiri, atau lurus. Kadang rambu lalu lintas lah yang menjadi pengarahnya kita. Dalam cerita ini, rambu lalu lintasnya itu kita ibaratkan adalah seorang ibu. Ketika kita bingung berdiri di sebuah persimpangan, di mana keadaan yang terus mencepit kita, dengan keadaan gajir potong kayak tadi kan. Supervisor marah-marah, semangat kita hilang. Tapi di situ ada ibu sebagai rambu lintas yang menunjukkan arah dan tujuan kepada kita. Gitu, Pak. Oke. Nice. Penjelasannya oke. Tapi persimpangan itu kan biasa dimaknai pilihan, ya? Iya, betul. Pilihan. Nah, saya tadi mikir aja nih. Keadaannya emang menjepit. Tapi dia kan tidak di antara dua pilihan. Siap. Ya, itu aja sih masukannya. Tapi secara teknik semua oke, pesannya kuat, aplikasinya juga bagus. Cuma tadi aja ada, kalau secara teknik cuma satu dikit aja tadi. Karena memang berusaha mau menunjukkan sponsor kopinya itu, ya kan? Jadi enggak continuity tuh. Karena kan pertama kan mereknya di depan. Ambil angle dari situ diputer, ya kan? Supaya kelihatan, ya kan? Jadi enggak continuity. Jadi aku lihat, wah ini emang tuntutan sponsor kayaknya ya. Jadi kontinu. Tapi oke ya, good teman-teman. Makasih. Kayaknya tim vanity sama tim juri di Jakarta sama di Bali harus dikirimin kopinya nih. Pengaruh. Jangan diiklanin aja, ya kan? Jangan diiklanin aja ke Makassar, Mbak. Jangan diiklanin kopinya ya. Jangan lho. Janji lho ya. Oke baik. Apa ya? Ketika si ibunya tadi menelpon, gue tuh merasa langsung tak gitu ya. Tapi si ibunya, si siapa, si kemarin utamanya dia enggak seperti gue. Oh iya, iya, betul. Kalau Pak Kris kan angkatannya Rezara Hardian. Jadi, merasakan kalau suara si ibu sudah memberikan motivasi benar-benar mengasihati, aturan luluh gitu loh. Dari mimiknya, dia masih kurang kreativitas yang benar-benar gimana gitu. Gue dengar suara ibunya aja. Betul, betul. Penghayatannya masih kurang ya? Belum. Itu salahnya sutradaranya Pak Kris, menurut saya ya. Harusnya tempel yang dulu tiga kali, mungkin baru. Direkturnya tuh, direkturnya. Urang galak. Urang galak. Ditunggu kopinya ya, kopi. Nagih lho. Oke baik, terima kasih Mas Fajar dan teman-teman dari Makassar, dari Kantor Ciebang Mat. Sehat selalu ya, teman-teman di Makassar. Terima kasih untuk partisipasinya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video hasil karya dari Kantor Ciebang, era Indonesia, si Borong-Borong. Seperti apa? Ini dia videonya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video-karya dari Makassar Ciebang. Terima kasih. selamat menikmati 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 menikmati matahari menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo selamat menikmati 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 Halo Kak Mudah-mudahan Kakak baik-baik aja ya Kalau Kakak ngerima pesan ini Berarti Aku udah pergi Pergi ke tempat yang lebih tinggi Dan lebih baik Maaf Kalau aku belum bisa jadi Seseorang yang Kakak inginkan Aku cuma mau bilang Kakak harus tetap kuat Kakak harus tetap tambah Kakak harus bisa Jadi pusat kebahagiaan bagi orang sekitar Selamat pagi, Pak Apa kabar? Dan Kakak Gak boleh sedikitpun mundur Dari apa yang Kakak mimpikan Perkenalkan, nama saya Senja Utami Putri Saya lahir di Pondina Sekalipun kehidupan Itu kan Kakak dengan keras Karena Apa yang Buat tahu tentang AirNav? AirNav merupakan Perusahaan BUMN yang memiliki tugas Sebagai penyedia pelayanan Navigasi penerbangan Nasional dan internasional Saat situasi Sudah seperti ini Karena pandemi Kira-kira apa yang Bisa melakukan Jika bergabung dengan AirNav Sesuatu yang besar Sedang menemukan Kakak yang keluar sana Saya percaya Bahwa Tuhan Sedang mengajarkan kita Untuk selalu bertahan Di situasi sesulit apapun Saya akan tetap semangat Kuat dan bangkit Demi memberikan pelayanan Sebaik mungkin Karena Sekeras apapun kehidupan Menjatuhkan kita Kita harus bangkit Dan terpaksa Tinggulannya Baik Pak Cukup Terima kasih Nanti Info Pengumumannya Mungkin akan diberikan Lewat Email Ataupun blog Sehingga hari ini Setiap aku Menatap langit Aku tahu Engkau ada di sana Bercerita Tentang bagaimana Indahnya Sincar Yang kian memudar Kemarahan Untuk para tayang Menandakan Bahwa ia akan Selalu bahagia Wah keren banget Wah keren banget Ini kita udah terhubung juga Dengan Mbak Wasis Suryani Halo Mbak Wasis Selamat siang Mbak Wasis Keren banget loh Aku terhari Selamat siang Mbak Keren banget Videonya keren banget Pak Kris silahkan Langsung berkomentar Aduh jangan ketawa Pak Kris Saya ketawa dulu nih Langsung aja Mbak Wasis Kenapa ya Teknik antara Ini langsung aja ya Saya Terlalu gaber Antara back sound Sama musik Sama ini Itu gak Gak ada Dibeda-bedakan Jadi saya kurang fokus Mana yang harus Saya dengarkan Sometimes dia Hanya mesej Telepon yang besar Kadang-kadang juga Ada suaranya Yang kurang begitu Jelas Yang saya harus Dapetin dari Rangkaian Shot movie ini Saya belum dapet Karena terlalu Numpuk-numpuk Soundnya terlalu Belum diatur Dengan baik Terus kemudian Kalau dari Teknik pengambilan Gambarnya Saya pikir juga sama Kalau Pak Yohan Espliti Saya espliti juga Ketika dia Telepon gitu Kita tahulah Di sini harus ada Nyambung telepon Kemana gitu ya Tapi dia kayak Ini aja Kayak model Gak nelpon Bong-bongan Itu kelihatan sekali Pada saat Memang Terus kemudian Lokasi interview Dengan yang Di interview Itu beda ya Waktu Saat pengambilan gambar Memang itu Interview Masuk KRH Tapi Secara Vicon Ya betul Ada saat Pandemi Tanya siang Terakhir tadi 30 tahun kemudian 30 tahun yang lalu Begitu ya Ya betul Enggak bukan Ada saat yang Pandemi kini Itu pada saat Penerimaan KW Jadi sudah tidak ada Pandemi Iya 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 Ini pos yang Dua setengah jam Termasuk ke 21 Tapi oke lah Sebenernya Maknanya Dari pesan Daripada Movie ini Saya sudah dapat Ya kan Tapi Baiknya mungkin Terkait dengan Pengaturan soundnya Dengan pengambilan gambarnya Si talentnya Juga harus mungkin Sesuai dengan Skenario yang harus Dibuat Tapi Anyway Wah keren juga Rupanya ini Suami istri yang Ngerjain Suaminya tadi Yang interview Itu Saya tahu Pak Asep Itu Saya tahu Jadi Kolaborasi ini Mau cari ini ya Mau cari Kesimbukan Di tengah pandemi Tapi selamat Wasis Keren Terima kasih Itu aja dari saya Ya makasih Pak Chris Terima kasih Pak Chris Jadi Bapak Wasis ini Sebenernya juga berdoa Bahwa Ernaf Akan terus berjaya Sampai 39 tahun Mendatang Gitu Mbak ya Iya insya Allah Amin ya Monggo Masiana silahkan Mbak Wasis Saya mau nanya Ini Ceritanya dibikin Atau Kisah nyata dari siapa Terinspirasi dari mana nih Ini dibikin aja sih Pak Afiktif lah Oke Yang nulis siapa Script writer-nya siapa Saya berdua dengan suami Oke Dibantu dengan anak saya Oke Oke Jadi Dari 6 peserta sejauh ini Ini story yang paling baik Menurut saya ya Jadi kalau kita bicara Kekuatan cerita Cerita ini Sangat bagus Ibu bisa menemukannya Dengan tepat Dan Apa ya Tadi sebelum mulai Pak Chris sebut Garin ya Kalau Film itu kan sederhananya Teknik dan cerita ya Tapi Kalau kamu udah punya cerita yang terbaik Minor-minor teknik Ya oke lah gitu ya Jadi kita bisa maafkan Tapi Sehancur-hancurnya teknis Suara harus konsisten Yang tadi yang Pak Chris bilang Jadi kekuatan utamanya itu kan Tadi di narasi Di voice overnya ya Nah voice overnya itu harus konsisten Dan dia dominan Sehingga Emosi kita makin Makin terbawa lagi gitu ya Jadi Kalau Tadi ya Jadi itu diperhatikan Tapi tetap teknik diperbaiki Tadi berapa kali Handphone apa segala macem Tapi overall story-nya Story-nya kuat Pemilihan judulnya juga Oke ya Artinya Sebiru langit senja ya Jadi Dapat maknanya segala macem Jadi Secara story ini yang paling kuat Yang saya lihat ya Teknis memang ada banyak hal Yang perlu diperbaiki ya Tapi yang utama tadi suara ya Mbak ya Karena kalau soal movement kamera Segala macem Oke lah gitu ya Tapi Suara itu penting gitu Sehingga tadi Tadi kalau suaranya bagus Saya yakin Ini bisa nangis nih orang yang nonton Cuma karena suaranya kurang Jadi orang Masih Masih kurang gitu ya Tapi Tapi good idea Eksekusinya juga oke Gitu ya Saya mah mikir Ide tadi menarik bagi saya Selamat ya Mbak Wasis Terima kasih Baik Terima kasih banyak Mbak Wasis Sehat selalu Buat teman-teman Di Semarang juga ya Selalu buat semuanya Terima kasih Mbak Saya Mbak Oke Selanjutnya Kita akan lanjut lagi nih Ke kantor cabang Surabaya Ada Nurholis Video dari Nurholis Seperti apa Ini dia videonya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 awa dewe tauntung bayangan besok nananana uuuh wuuh wuuh Hey! Hey! Ngapain disini? Mancing pak Kamu tahu ini? Boleh untuk mancing? Ini wilayah keamanan terbatas, kamu tahu? Tahu nggak? Berarti pak Besok jangan diulahi lagi Jelas, karena dari Undang-Undang 1 nomor 2009 Setiap orang yang masuk di wilayah ini harus melapor ke biaya keamanan Kalau nggak, akan digunakan sanksi 1 tahun penjara dan denda 100 juta Pak, apa? Ya, namanya pandemi pak Ya, saya mancing buat lauk Ya, biasanya itu Saya itu kerja pak aja mau pak Tapi, nggak boleh kamu mancing disini Ini wilayah keamanan terbatas Tidak sembarangan orang bisa masuk disini Nanti kamu Oke, pak Siap Saya lihat Kamu orangnya baik Semangat buat bekerja Nanti sampaikan ke atasan saya Siapa tahu ada rezeki buat kamu bisa bekerja disini Kamu mau nggak kerja disini? Ya, pak Saya mau pak Betul pak Saya... Apa aja tak lakukan pak Ayo, tak ajak ke atasan saya Barangkali ada pekerjaan buat kamu yang cocok Gimana tau rezeki kamu ya? Gimana? 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 Selamat siang bu Ijen masuk bu Iya, masuk Mohon izin bu Jadi begini bu Tadi itu ada anak mancing di depan kantor Jadi sebenarnya perusahaan kita sedang tidak melakukan penerimaan pegawai Tapi berhubung dari Pak Eko menceritakan bahwa anda itu orang yang sangat gigih, semangat dan niat untuk bekerja Sepertinya saya akan merekomendasikan kamu untuk bergabung dengan perusahaan saya Perusahaan saya sedang membutuhkan orang-orang seperti anda Semangat, pantang menyerah dan rajin Kami akan menjamin bahwa anda dapat bergabung dengan perusahaan kita Kebetulan ada posisi yang sedang kami cari penggantian Sepertinya cocok untuk anda Jadi bagaimana? Ada posisi tukang cuci motor di perusahaan kami Di motor di perusahaan saya 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 Aduh, bagaimana? Anda berminat? Mas? 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 Gimana? inibersih tukang cuci motor di perusahaan saya Percasa, cara Sekarang Growing better, growing stronger. Dari kantor cabang Surabaya, jurnanya to be continue bukan ya? Kok to be continue? Mungkin tahun depan dia akan ikut lagi nih short movie kayaknya ya. Baik, kita sudah terhubung juga dengan Bapak atau Mas nih. Mas Nurpolis boleh dibuka dulu kameranya? Oh ini dia artis utama ternyata. Jadi diambil nggak itu kerjaan ya Mas? Iya Pak. Mas Nurpolis sehat? Alhamdulillah Mbak. Baik Pak Kristanto silahkan Bapak monggo untuk mengomentari video tadi. Pak Nur, waduh komedian berapanya nih kayaknya ya? Shot movie-nya memang sengaja dibuat komedian gitu ya, biar gampang diserna. Kalau saya melihat dari awal sampai terakhir tuh, dari awal sampai terakhir tuh lebih cenderung ke ala komedian lah ya. Nah ini temanya sendiri ini sepertinya memang mau ke growing, ke going better, growing stronger. Seperti itu ya. Kita seperti apa? Ini kira-kira temanya seperti apa yang mau disampaikan sebenarnya? Tema sama pesan yang disampaikan. Iya Pak, mau nisim. Sebenarnya tema yang ingin saya angkat disitu adalah jabatan apapun atau posisi kerja apapun di suatu perusahaan itu akan berarti gitu Pak. Jadi istilahnya orang biasa tadi itu juga bisa berarti bagi suatu perusahaan gitu. Jadi dia disitu ditawarkan awalnya dia pasti saya diangkat nih. Jadi seperti spiriti atau jadi apa begitu ya. Ternyata di kantor itu sedang tidak melakukan perekutan. kemudian akhirnya ditawarkan lah menjadi ada bagian duci motor lah apa gitu nih. Jabatan itu istilahnya itu bukan jabatan gitu ya. Tetapi menurut dia namanya orang Jawa itu berpegang teguh pada telaten Pak. Jadi orang tua dulu bilang, wis kerjaan opway di telaten nih li, pasti suatu saat kamu akan jadi orang gitu Pak. Itu yang saya angkat. Itu saya kemas menjadi sebuah komedian supaya itu tadi Pak bilang bisa mudah dilihat orang. Jadi orang melihat itu nggak apa ya, nggak bosen gitu Pak. Jadi wah jadi intinya dapet, terus komedinya mereka itu akan melihat dari awal itu udah ketawa dulu pasti dia akan melihat sampai akhir gitu Pak. Iya benar. Kenapa saya tanya gini? Karena saya nggak dapet tuh ujung ya seperti Mbak Desa bilang sampaikan tadi ini pasti continue gitu. mau seperti apa, apakah diterima apa nggak, belum jelas. Tapi oke lah. Terus teknik ya, tadi sekuritinya tadi yang mau begitu mau diantarkan ke mana, ke kantor gitu ya, dia ikut ketawa gitu. Mungkin karena kamu lucu gitu ya. Saya pikir, wah ini harus di-drill lagi nih. Kalau seorang dia tegas seperti kayak gitu, ketika kamu mungkin habis nginjek rokok gitu ya, atau berlakuan gitu, itu dia itu ketawa. Itu yang membuat saya juga itu ketawa juga. Lupa Eko ini itu ketawa juga. Tapi oke, terus lagi-lagi acting ya, acting si ibu direktur tadi ya, ibu direktur tadi tuh cakep, oke, bener-bener menjiwai, tapi ketika dia mau menjabarkan dia sebagai seorang direktur, itu masih belum bisa bener-bener tegas gitu loh. Masih dia lupa bahwa si Eko ini temannya apa bukan, karena dia tadi agak sedikit blanknya. Saya lihat tadi pas Eko atau siapa gitu, agak sedikit gak ini. Harusnya dia lebih tegas lagi gitu. Tapi oke lah Pak Nur, good lah. Good ya, Sah? Baik, terima kasih banyak Pak Kris masukannya. Pak Nurkolis tuh emang ini ya, mimiknya tuh lucu gitu kayaknya. Nanti kalau tahun depan ada stand-up komedi, ikut ya Pak Nurkolis ya, saya dukung. Oh, enggak, mahasil, Anda silahkan. Ya, Pak Nurkolis, genrenya komedi, bagus sekali sih. Artinya set up-nya, bangunannya ke atas, jadi tense yang didapat gitu ya, lalu memasukkan itu. Tadi di studio ini ketawa semua tuh, waktu ketemu Bu Direktur sama Mas Nurkolisnya tuh, mereka langsung, wow ini kayak film tahun 70-an TVRI nih gitu. Jadi komedinya dapat, patahan-patahannya tuh dapat, jadi penulisannya saya yakin pasti bagus, ya idenya juga bagus, tapi tadi yang Pak Kris bilang, pesannya tadi tuh, nah mungkin harus menemukan lagi, supaya pesannya lebih mudah didapat orang. Karena sekali lagi, film itu adalah menyampaikan pesan, dan karena dia sangat beragam, maka tidak boleh terlalu sulit ditangkep pesannya, supaya bisa lebih dimaknai banyak orang. catatannya isi itu aja ya, tapi good ya, karena tidak mudah membuat film komedi. Selamat, Kak. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nurkolis, selalu semangat untuk berkarya ya, untuk lebih kreatif lagi. Terima kasih. Banyak sehat selalu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan, ya munggu Pak Pak. Diginikan aja, habis ini siapa ya, habis ini dari Pekan Baru ya, dia dulu suruh ngomong, nanti kita suruh dengerin. Gimana Bapak? Dia dulu, ibu yang dari Pekan Baru ini, dia tampil duluan, baru videonya, baru kita komentarin, biar kita gak usah kekurangan-kurangan soal cerita itu. Langsung aja. Jadi dia cerita dulu gitu Bapak ya? Iya. Perkenalkan dulu aja gitu. Oke, ini saya cek dulu nih, Mbak Nurma Setiawati, dari Pekan Baru, sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat sore Mbak Nurma. Selamat sore ya, Ibu Tessa dan Pak Yonis dan Pak Kris. Dibuka kameranya boleh ya Mbak? Siap, siap. Ini The House Has Disabilities, oh ya bisa. Sudah, kok gak mau ya? Sebentar. Oh, kelihatan kok udah. Mbak Nurma apa kabar? Sehat? Sehat, sehat. Ini tadi Pak Kris request, mungkin Mbak Nurma bisa cerita dulu sedikit, ini video yang akan di, apa, yang akan nanti ditayangkan setelah ini. Bercerita tentang apa, dan bagaimana proses pembuatannya. Silahkan Mbak. Baik, kalau untuk dari short movie yang saya ajukan, itu kan berjudul Senyum di Balik Pandemi. Nah, yang mana di situ tentu ingin mengikuti, jelas mengikuti tema dari, apa, tema yang diberikan dari Ernav, Going Better and Growing Stronger. Nah, di situ based on true story, sebetulnya, bahwa sebagai seorang wanita yang jadi ibu rumah tangga, kemudian bekerja, tapi berjauh-jauhan dengan suami, gitu kan, dihadapkan dengan keadaan yang pandemi, sehingga ada masa-masa yang harus kuat di situ sebagai seorang wanita yang harus bisa mengurusin masalah rumah tangga, kemudian di situ dihadapin lagi dengan permasalahan yang ada di keluarga, dan misalnya ada keluarga yang memang sakit, dan kita kebetulan kebutuhan lagi besar sekali, gitu kan, jadi harus sampai mengeluarkan atau menjual aset yang kita miliki, seperti itu. Tapi setelah banyak ada keluh kesah di dalamnya, gitu kan, setelah melihat ada orang-orang yang jauh, jauh lebih sulit daripada kehidupan yang sedang dialami, gitu, disitulah bangkit, apalagi ketika masuk ke kantor itu, ngerasa bahwa sampai saat ini, walaupun masa pandemi, tidak ada yang namanya untuk mulakan seperti ini. Semuanya memang saat pandemi gitu ya, Mbak, Ini menarik sekali ya. Sepertinya benar sekali, memang videonya seperti apa, mungkin banyak teman-teman dari Arnof juga yang relate dengan ceritanya, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini Abi harus keluar kota lagi, dan Abi belum tahu kapan bisa pulang. Umi yang sabar dan ikhlas ya. Iya, Bi, tak apa-apa. Insya Allah bisa dan dibisain. Umi, I love you so much. Assalamualaikum. Salam. Inilah momen beratku yang sebenarnya bagiku tidak pulang mudah. Kerap kali inginku bermanja dan larang suamiku untuk pergi bekerja, tapi iya, kembali lagi inilah pilihanku yang harus aku lalui sampai suatu saat nanti mungkin kami tidak akan berjauh-jauhan kembali. Menyiapkan makanan untuk anak-anak, memastikan keadaan rumah yang nyaman, sekolah anak yang tepat, dan bermain bersama anak-anak walaupun di kondisi yang tidaklah mudah untuk saat ini. Di sisi lain, target dan tanggung jawab pekerjaan yang harus keumuman dan ku jaga sangatlah tinggi. kadang sungguh, aku lelah, capek, dan pingin ngelepasin semuanya. Aku lelah dengan rutinitas, dan saat ini ujian dari pandemik yang luar biasa, terasa buat kehidupanku dan semuanya. Jarak, waktu, dan tentu ekonomi. mamas, mamas, aku telah berjumpa. Tolonglah, jangan lelah di rumah, bermain bersama dengan rakan. Jika kamu butuh sesuatu, telefon aku, okey? Okey. Aku telefon aku ketika kita pulang rumah. It will be 7 p.m. jika tidak terlambat. Maaf. Oh, lama kali. Aku takut. iya, iya, iya. Sini-sini, piyuk-puyuk, mamas, pan-pan. Tepuk satu jari, bumbu, bumbu, go! Yeay! Tepuk satu jari, Ya. Ya, kalau tak nyambut sama. Makanya, saya bisa nampak-nampak, telefon dia sudah. Ya, mbak. Atas-atas, ya. Ya. Ampun lali, mas berulit. Dadah, dadah, dadah. Dadah, Umi pergi. Dadah, I love you. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, Abi. Sudah berangkat, Kak? Umi sayang. Ini lagi otw. Gimana, Abi? Oh, yaudah, ntar aja deh. Gak apa-apa, Mi. Kalau lagi di jalan. Eh, gak apa-apa, gak apa-apa. Umi bisa minggir bentar, kok gak apa-apa. Apa sih yang gak buat Abi? Abi udah sampai di pasir, pengarayan ya, Mi? Alhamdulillah, lancar. Gini, Umi. Kebutuhan kita, kok lagi besar banget ya, akhir-akhir ini. persiapan anak sekolah. Dan kebetulan, tadi dapat kabar kalau keluarga kita lagi ada yang sakit, Mi. Benerlahi. Siapa yang sakit, Bi? Ini, Mi, keluarga yang di sini sama yang di Jawa. Jadi kayaknya memang kita harus jual kebun kita, sayang. Nanti kita usaha lagi. Gak apa-apa ya, sayang? Ya Allah. Iya, iya. Gak apa-apa, Bi. Insya Allah berkah. Gak apa-apa deh, di jual. Yaudah. Yaudah, Mi. Gitu aja dulu. Hati-hati di jalan, sayang. Assalamualaikum. Oke, Bibi Markubi. Waalaikumsalam. Memang berat pandemik ini. Banyak sekali yang terdampak. Bagiku sudah berat. Tapi ternyata ada yang jauh merasain akibatnya. Namun, mereka aja masih bersemangat untuk terus berjuang. Aku gak layak buat mengeluh. Alhamdulillah, aku masih bisa bekerja di kantor ini. dengan keadaan yang seperti apapun. Aku harus semangat. Aku harus bersyukur. Terima kasih, Udang. Ada, Udang. Wah, iyalah, Udang. Terima kasih banyak, Udang. Iya. Iya. Udang. Udang. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini orang Pekanbau, apa orang Jawa, orang Inggris, atau orang Bang Pinang? Jawa Tulen. Jawa Tulen, tapi anaknya yang saya takut. Begitu dia dikomunikasi bahasa Inggris, dia bilang, wajuh, itu pakai bahasa apa itu tadi? Kali ya? Lama kali. Iya, lama kali. Ini bukan orang Jawa anaknya. Lahirnya bukan bau lah ya. Ini tetap Indonesia. Iya, tapi jujur ya, ini true story ya. Sepertinya memang true story. Ini saya langsung dapat kill-nya gitu. Cuma begitu ngomong kehidupan story-nya yang benar-benar dialami oleh Uni Nurma, begitu masuk ke kantor Erna itu, saya kok agak sedikit kurang nyambung dikit. Kurang nyambung dikit. Ini dia mau menceritakan bahwa kita harus benar-benar tegar. Tegar menghadapi ini. Itu dapat. Cuma karena true story-nya enak dilihatnya, terus kemudian dapat juga sampai terharu gitu ya. terharu terkait dengan cerita suaminya tadi itu, saya suka-suka gitu lah ya. Tapi ada catatan soal tekniknya tadi. Teknik dalam, tadi kalau nggak salah ya itu ya, saya mengamati dari tatanan bahasa dari bahasa Inggrisnya, kemudian dari bahasa pekan barunya, dari bahasa Jawa-nya juga. Begitu masuk ke tower itu, menggunakan bahasa Jawa pula. Atau kan kalau dikemas dalam bahasa pekan baru, karena itu menterminkan orang Malayu, saya pikir lebih baik. Tapi nggak apa-apa. Ini memang Indonesia. Terus ada tadi bicara soal terkait, ini saya lagi on the way gitu ya. Waktu ngangkat telpon dari suami. Rasanya kebohong sedikit lah ya. Kebohong sedikit. On the way itu kendaraannya lagi nggak jalan, tapi pura-pura dibelok-belokin ke kiri. Tapi saya tahu lah maksudnya gitu lah. Apakah untuk keselamatan, supaya ngangkat telpon nggak sebalik clear, atau memang itu skripnya dibuat memang lagi sedang berjalan gitu ya. Itu mungkin seperti itu aja. Terus ada lagi, itu kopi buat security si abang itu sudah kau siapkan, tah? Tiba-tiba ada di mobil ya kan. Dua kau kasih itu si abang itu suruh minum kopi itu. Nah ini ya dibilang surprise, ya juga surprise, tapi harusnya seperti apa dibuatnya supaya inilah. Kalau memang itu maknanya bahwa pesan yang mau disampaikan, uni norma ini harus lebih banyak orang yang lain. Lagi ini, lagi susah ini, lagi sakit dan kesehatan. Ope-oleh, oke lah. True story yang dikemas dengan sub-moki ini oke. Sekali lagi, thank you. Keren, keren banget. Saya sampai terharu, asli terharu. Tapi begitu masuk ernak, aduh kok jadi kayak begini ceritanya. Oke, thank you Mbak Desa. Keren juga, keren. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Chris. Silahkan Mas Yohanes. Itu beneran ya Mbak? Itu suaminya? Iya, suaminya. Oke. Saya mau memastikan aja. Mau. Berarti keluarganya ini punya bakat juga. Karena tadi alami sekali ya. Alami sekali. Kan tidak mudah juga depan kamera langsung itu. Jadi, oke ya. Tadi, ya. Yang tadi soal telepon yang Pak Chris bilang, menurut saya, karena memang pengambilannya demi keselamatan begitu, mending tadi skripnya yang dirubah. Gitu. Skripnya yang dirubah. Bahwa nanti aja deh, aku kan udah mundur. Aku udah berhenti. Gitu ya. Gitu. Apa sih gak aku hentiin untuk kamu? Gitu kan. Kalau mau masukin gombal, tak bisa. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau nanti butuh panduan cara menulis skrip gombal, lebih ke Pak Chris mungkin jangan ke saya. Tapi intinya skripnya bisa disesuaikan. Selamat ya, Mbak Nurma. Pesannya dapat. Dan ini mungkin dialami oleh banyak orang di R9 ya. Terpisah oleh jarak, karena pekerjaan dengan kondisi begini. Pesannya bagus. Selamat. Baik. Terima kasih banyak, Mas Yohanes, Mbak Nurma. Semoga sehat selalu ya. Amin. Buat yang kecil ya, lucu-lucu banget namanya. Terima kasih. Lu harus selalu sekeluarga ya, Mbak Nurma ya. Amin, amin ya. Terima kasih. Kita akan langsung lanjut ke peserta selanjutnya. Ada dari kantor cabang Surabaya, ada Mas Kusindra Arsahuda. Halo, selamat sore, Mas. Mas, siapa ini? Mas Kus kali aku bilangnya. Mas Kusindra. Halo, Mas. Selamat sore. Selamat sore. Sehat, Mas, ya. Dibuka dulu videonya. Oh, iya. Ini sambil kerja ya, Masnya. Ini di luang rapat, Simba. Oh, gitu. Oh, ada Ina. Halo, Ina. Halo. Sehat ya semua teman-teman di Surabaya, ya. Lagi nobar, nobar. Lagi nobar, ya. Iya. Nah, langsung aja ya kita yuk nonton gimana serunya video dari teman-teman cabang Surabaya. Ini dia. Kostet! Lantauan! 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 Pak, gimana? Pak, gimana? Gimana kabar? Pasti sehat. kopi berarti siap bu, kopi bu kopi, kopi saya main diku pak, saya kerja kan lo nyaman ini sudah banyak ngopi, kerokokan, dan kru anis kak mikir kerja belas dan waras saja jenengku waras sama ini temen waras enggak, enggak, enggak ini memang ada pertanyaan ini jurannya pemerintah kok menjaga jarak tutup ini apa sih ini apa apa yang ini apa yang ini ada masker yang ada itu rame apa ini 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 apa yang ini 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 cobaan cak nanggung temen cak iyo ngga punten napa perusahaan ini ngga ngga punten belanja bu saya berat bu belanjaan ngga bu kok juga ngeran bu belanjaan neng pasar biasanya ngemal kita ini lagi liatin PPKM soalnya mulai tutup iyo ngga sampean PPKM ngga PPKM sama aja iya wes bu orang kaya mabit pas iya wes jom pulang hawan wes panas selok make up kuluntur iya madam papa sampe narknang di pak narknang kan ternyata air nanti jari ini kok ada bantuan UMKM aku melu yuk bu bu tolong buka ngga mbak mungkin kalau ada air nab tapi ini gilho awal lah aku menangai ke cara aku no apa apa cara aku no pak tak berupian betul Terima kasih 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 Tadi Terima kasih 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 keren keren ya 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 ngerti ngerti ngomong gitu ya cuman itu tadi nggak nggak apa mungkin depannya kali yang kurang-kurang dapet ya kurang dapet itu misalkan kalau eh ini ada etisnya di dalamnya ada ini loh kita di belakangnya ini ada seperti ini loh itu mungkin mungkin jadi lebih ngerti saya tadi saya pikir cuman profiling aja oh di DRN ada teknisi loh ya kita ngapain aja gitu mungkin itu aja sih kreatifitasnya sudah bagus tapi mesejnya diperkuat ya makasih ya makasih Pak baik siap makasih Pak terima kasih banyak pada nih Mbak Natalia terima kasih banyak ya untuk kreatifitasnya salam sehat selalu buat teman-teman diberkati selalu Mas terima kasih ya baik kita akan ke peserta saat terakhir ini ada dekan tercabang Samarinda dari Ahmad Siddiq Mulyanto ini dia videonya sudah waktunya pergantian dinas Mas silahkan kalau mau langsung pulang ya Mas kebetulan saya mau kumpul kita nggak boleh kumpul-kumpul lho Mas Iya sih Mas udah lama emang kita nggak kumpul-kumpul sesuai dengan peraturan pemerintah kita harus melaksanakan 6M tuh Mas pakai masker double-double nggak panas apa Mas di dalam ruangan gini sebenarnya kalau kita terbiasa pakai masker double nggak masalah sih Mas Mas tahu nggak efektivitas pakai masker double berapa nggak tahu Mas berapa Mas menurut penelitian masker medis hanya mampu memberi perlindungan 56% dan itu tidak sampai 60% namun dengan menambah satu masker lagi dapat menambah perlindungan menjadi 85% mendekati 90% Wah jadi lebih aman dan terlindungi info kayak gini oke mantap kan Mas ya ya oke lah Mas kalau gitu saya nggak jadi pergi mumpung masih pagi Mas mending berjemur dulu di luar Mas oke kalau gitu gas lah itu tadi dari sama Rina Mas kalau selamat sore Mas Ahmad Siddiq sore Mbak Kesa sehat ya Mas ya Alhamdulillah sehat ya oke tadi saya pikir siapa ternyata sama ya ini ya pemerannya ya iya dibolak-balik aja ya ya hati pakai satu masker hati pakai dua masker gitu ya ya betul enggak oke baik Mas Denny silahkan mau menyampaikan sesuatu monggo Mas Ahmad Siddiq ya betul ya namanya betul Mas jadi mau cerita apa itu Dik jadi saya mau menceritakan benefit dari masai double masker bagaimana dengan satu masker ini buat umum sih sebenarnya enggak buat masanya tapi buat yang lain juga ke kantor-kantor juga ada yang satu-satu ada yang bagus juga kayak gitu oke idenya bagus ya idenya bagus ditambahin kreativitas ala tiktoknya ini yang ini sering-sering nonton ini lah kalau lihat FYP oke cukup daya saya Mbak Desa Denny terima kasih untuk masukannya silahkan Mas Yohanes monggo ya Mas Ahmad ya ini menarik bahwa satu orang sama melakukan double role gitu ya nah tinggal tadi tuh tapi saya lebih melihatnya jadi ini pesan informatif dari Kementerian Kesehatan bukan Airnaf Indonesia nah gitu nah jadi pemilih pesannya clear ya tapi kaitannya dengan didik edukasi itu bagus ya tinggal perlu ditingkatkan lagi untuk bisa mengedukasi orang soal Airnaf dan apa yang kita lakukan semangat Mas baik terima kasih banyak Mas Yohanes dan Pak Dini juga dan juga Mas Ahmad terima kasih banyak ya semoga tetap selalu semangat untuk berkreativitas lebih keren lagi ya Mas ya dan semoga sehat selalu juga buat teman-teman semua di kantor cabang sama Rinda juga salam sehat selalu terima kasih baik tadi dari kantor cabang sama Rinda berarti sudah terakhir ya untuk video TikToknya terima kasih banyak Pak Deni Mas Yohanes Pak Deni dari 10 video tadi kira-kira apa nih yang ingin disampaikan yang ingin saya sampaikan semakin menguatkan saya untuk bikin TikTok nih kayaknya untuk bikin TikTok ofisil di cabang nih ini kayaknya bisa ini saya tambahin satu lagi nih akun TikTok ini tapi keren ya teman-teman ya ini ini bukan di TikTok sih di Instagram saya nyoba real mbak saya nyoba realnya itu saya posting tadi itu sekitar setelah subuh ya jam ini udah 3.900 viewernya jadi lumayan oh artinya kita bisa ngasih ke 3.000 orang cepet banget itu nah itu bisa kita manfaatkan artinya pesan-pesan edukasi kita tentang keselamatan perempuan ini bisa kita masukkan ke situ tentang apa balon udara kah layang-layang kah yang sekarang jadi isu itu ya ini teman-teman yang dicabang milenial-milenial dari Gen Z sekarang sudah masuk ya Gen Z udah ada ya oh udah ya Gen Z ini yuk kita manfaatkan teknologi yang kekinian ini dengan kreativitas kita semua untuk safety campaign agar Airnav semakin dikenal kemudian keselamatan mudah-mudahan semakin terjaga terima kasih banyak Pak Denny Mas Yonis mungkin ada yang mau disampaikan ya saya sih terus-terima amaze ya teman-teman dari tadi short movie lalu sekarang TikTok intinya pertama bahwa teman-teman Airnav itu sangat kreatif buatnya saya jadi meskipun dalam kondisi begini mereka memberikan waktu memberikan effort untuk memeriahkan perusahaan dengan cara ini yang kedua media sosial adalah ruang bagi kita ya tadi kan rata-rata kita lihat ya baik film maupun TikTok itu peralatannya mungkin dengan handphone biasa segala macam ya tapi kekuatannya sudah kita lakukan dan tadi saya senang pesan yang sampaikan Mas Denny juga bahwa memang kita ini tim humas ya kan tapi semua orang di Airnav itu adalah PR ya teman-teman ya jadi kita lewat akun kita bisa kita menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat dan kita tadi Mas Denny share taruh reels udah 3.000 orang yang nonton bayangkan kalau 3.000 karyawan Airnav 5.000 karyawan Airnav melakukan itu ya kita ya pesan-pesan kita kita olah sendiri saya pikir pesan-pesan kebaikan akan muncul akan tersebar edukasi ya terhadap masyarakat itu bisa semua kita lakukan pokoknya teman-teman keren semua di tengah kondisi begini ya Mbak Tessa ya keren banget saya yakin kalau kondisinya bagus jauh lebih keren lagi oh lebih keren semua tapi mungkin bisa disampaikan juga kali Mas maksudnya karena tadi itu ditonton oleh banyak orang diperhatikan juga yang bisa menjadi sisi negatif ya betul dan maksudnya mungkin baik seperti tadi joget-joget di antena tadi maksudnya baik cuman seperti tadi harus lebih enggak segedar seru enggak segedar seru betul sensitivitas tadi pesannya Mas Dini safety ya kita kan perusahaan keselamatan jadi di aspek-aspek termasuk tadi di film tuh ada yang tadi saya bilang nyetir ada telepon masuk dia berhenti itu bagus pesan safety-nya gitu ya jadi aspek safety itu emang harus kita utamakan karena kita perusahaan safety soalnya netizen Indonesia ini kadang-kadang kalau diiseng ya kan suka ini deh 262 ya iya baik itu udah dapet pesannya keren banget dari Mas Yohanes dari Pak Deni juga terima kasih banyak Pak Deni sudah mau meluangkan waktunya terima kasih Mas Deni untuk Hood Airnav Indonesia yang ke-9 jangan kapok ya Pak iya tahun depan harus ikut nih Solo nih harus ini dong apa namanya ikut menampilkan kreativitasnya ya Pak ya terima kasih banyak semoga sehat selalu teman-teman di Solo Pak Deni dan keluarga juga sehat selalu terima kasih Pak yuk makasih kalau ingin ada agenda kegiatan lain yuk makasih Mas Yohanes juga terima kasih banyak kita akan melanjutkan lagi setelah ini akan ada foto terima kasih banyak untuk partisipasinya dan waktunya hari ini sehat selalu dan teman-teman semua yang masih tergabung dengan kita di Youtube channel Airnav Indonesia kita masih akan lanjut ke sesi penjurian foto Hood Airnav Indonesia ke-9 dan kali ini jurinya ada dari Manager CSR Bapak Herma Wansyah halo selamat sore Bapak selamat sore Mbak Tesa selamat sore Mbak Tesa selamat sore Mbak Tesa pada kegiatan foto ini tergabung dengan virtual ada Pak Hermana juga dari kantor cabang Palembang General Manager kantor cabang Palembang Bapak Hermana Sediantor selamat sore Mbak Tesa 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 sehat teman-teman semua di ini seragamnya sama ya saya gak janjian ini saya gak janjian oh iya ya seragam Airnav ya wah keren banget iya kita memang tergabung dalam virtual karena memang kondisi masih seperti ini ya Bapak ya semoga mungkin tahun depan nanti Pak Hermana bisa ikut menjuri di sini di kantor pusat mungkin ya Pak ya dan semoga kondisinya bisa membaik tahun depan gitu ya dan Pak Hermana nih saya ingin bertanya dulu kepada Pak Hermana untuk foto sebenarnya apa sih harapan Bapak untuk kreativitas foto di teman-teman internal Airnav Indonesia monggo Bapak makasih Mbak Tesa jadi melihat potensi dari teman-teman ini dalam hal fotografi sangat luar biasa ini kan sudah sering juga dilombakan terkait dengan foto dan memang banyak bakat-bakat potensial dari Airnav Indonesia yang mempunyai bakat dalam hal fotografi dan saya melihat ini juga yang ikut lomba fotonya keren-keren semua jadi kita juga sangat-sangat berat menilainya ini kualitasnya sangat luar biasa jadi terima kasih juga pada semua Tarawan Airnav Indonesia yang sudah berpartisipasi dalam lomba foto kali ini harapan kami ini menjadi ajang buat meningkatkan kreativitas juga menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Airnav Indonesia karena memang foto-fotonya sangat keren dan sangat luar biasa menampilkan tema yang berkaitan dengan Airnav Indonesia terima kasih Pak Tesa baik kalau menurut Pak Hermawan Syah Pak Mawe kali ya kita kebisahin nanggilnya Pak Mawe di akrab gimana nih Pak terima kasih Pak Tesa dan Pak GM Mas Hermana jadi kalau kita bicara foto sebenarnya bukan cari yang benar ya foto itu mencari yang terbaik nah jadi memang kita lihat bahwa semakin tahun ini ya partisipasi meningkat fotonya juga semakin bagus dan kita tentunya berkeinginan bahwa foto-foto yang ditampilkan ini nanti sudah parang tentu akan menjadi milik Airnav Indonesia dan ini menjadikan sebuah capaian yang di sisi lain lah dari Airnav Indonesia ya bagaimana kita melihat nanti foto ini bisa menjadikan semangat untuk terus berkarya bagi Airnav Indonesia di sisi yang lain gitu ya tidak melulu jadi operasional atau apa tapi ini foto ini adalah buah karya dari karyan Airnav Indonesia yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan-kemampuan di bidangnya jadi ada bakat-bakat terpendam lain ya untuk teman-teman Airnav itu ya baik ini ada sebenarnya ada banyak sekali foto yang masuk ke meja panitia tapi ada 10 foto terbaik yang sudah dipilih oleh teman-teman panitia yang masuk ke babak final dan nanti akan dijurikan oleh Bapak Hermana dan Pak Mawwe juga kita akan lihat satu persatu fotonya dan kita akan mulai dari kantor cabang Max ini ada Andi udah siap ya dijurikan fotonya nih sama Pak Hermana dan Pak Mawwe ya ya Pak Tessa oke ini dia foto dari Mas Andi silahkan wah keren banget nih silahkan Pak Hermana ingin mengomentari sesuatu atau ingin bertanya ke Mas Andi silahkan ini sangat luar biasa ini sangat luar biasa kalau melihat foto ini jadi ingat masa lalu jadi pernah bertugas di area ini memang sangat-sangat luar biasa tapi kalau dari sisi tampilan ini ini sangat-sangat fantastis dari sisi sudut pengambilan fotonya kemudian saturasi warnanya sangat-sangat luar biasa ini inspirasinya bagaimana Mas Andi bisa mengambil sudut-sudut seperti ini ya Mas terima kasih untuk lomba foto ini sebenarnya ini stok foto Mas jadi kebiasaan kami itu setelah kami dinas atau kami res biasanya teman-teman di Mars itu sering ambil foto Mas karena kita tahu sendiri untuk Mars sendiri ini punya gedung yang sangat unik sangat indah sayang kalau beberapa momen-momen yang misalnya habis dinas malam kayak ada sunrise seperti ini ada kabut kita lewatkan seperti itu Mas kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan melalui foto ini ya Mas sebenarnya untuk pesan Mas optimistik Mas kita harus optimis bahwa menganggap traffic akan 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 rame lagi dengan seiring dengan berjalannya hari gitu Mas dengan terbitnya matahari dari timur dan maaf Mas ya berisik di depan rumah maaf Mas diharapkan apa harapannya kita supaya traffic di Indonesia bisa kembali normal lagi Mas bisa rame lagi terima kasih Mas Andi luar biasa amin semoga segera merumah kembali dan terwujud yang diharapkan kita semua baik terima kasih banyak Pak Hermana Pak Maue mau gue ada yang ingin disampaikan ya terima kasih Mas Andi terima kasih mas oke judul fotonya apa nih Mas Andi judul fotonya apa ya kalau boleh tahu kalau ada judul ada nggak dikasih judul nggak kemarin sih nggak pakai judul Mas jadi bikin terus ngambil fotonya ini pakai apa kamera yang DSLR pakai tele atau kamera biasa atau pakai apa kira-kira jadi ini pakai drone Mas pakai DJ Mavic Pro Mas oh pakai drone ya DJ Mavic Pro ini ada captionnya Mas jadi captionnya itu niatkan kerja semata-mata hanya untuk ibadah dan tenamkan dalam hati agar kerja ini menjadi wasilah amal ibadah yang mengalir pula pahalanya untuk kedua orang tua kita bekerja bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari dan bekerjalah untuk kehidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya seperti itu Mas oke saran saya sih foto itu kita kasih ini ya kasih judul gitu ya kasih nama fotonya jadi ya apa sehingga mesej yang ingin disampaikan boleh foto ini dapat gitu overall sih bagus ya momennya pas gitu mudah-mudahan makin banyak foto yang seperti ini gitu karena memang foto itu kan tidak bicara beda sama video sama tiktok ya kan bisa kalau ini jadi foto itu subjektif sekali jadi kalau dikasih judul wah terus orang melihat makanya saya bilang tadi kita bukan kalau foto itu bukan mencari yang benar tetapi mencari yang terbaik mungkin itu aja Mbak Tessa Mbak Tessa ya oke baik terima kasih banyak Pak Mawai Mas Andri terima kasih banyak fotonya keren banget tetap berkarya dan berkreativitas ya Mas ya sehat selalu Mas Andri buat teman-teman di Mas juga ya oke baik kita akan lanjut ke foto selanjutnya ini ada kantor cabang Balikpapan dari Artika Mukti Wah Yuningrum ini dia fotonya sambil kita juga nanti akan berkomunikasi dengan Artika Mbak Artika dari kantor cabang Balikpapan Mbak Artika sudah bisa dengar saya ya halo Kak Tessa halo Artika Alhamdulillah sehat semoga semuanya juga sehat amin Mbak Artika boleh dibuka kameranya oke lagi dinas ya Mbak iya sedang berdinas oke boleh fotonya kita lihat bersama ya oke ini dia foto dari Mbak Artika kali ini saya akan minta komentar dari Pak Hermana silahkan sangat luar biasa dari CNS ya Mbak siap dari CNS Mbak ini sangat-sangat sesuai dengan dengan kondisi keseharian teman-teman CNS yang luar biasa menggambarkan juga tentang kolaborasi ini momentumnya pada saat itu inspirasi gimana Mbak kalau tiba-tiba kalau bisa mau masuk pada posisi itu gimana Mbak iya Pak jadi ini inspirasi foto saya itu karena kegiatan kita setiap hari-hari itu adalah pengecekan rutin peralatan dimana lokalizer ini sendiri terletak di tepian laut ya Pak jadi kita selalu mengantisipasi kalau nanti adanya porosi atau kerusakan dari antena gitu jadi pada saat itu sore hari menjelang off penerbangan itu kami mengecek antena apakah kondisi antena tersebut masih bagus atau tidak dan kita melakukan pelapisan silikon di atas antena kebetulan disitu ada dua teknisi saya dan tekan saya jadi menurut saya karena kondisinya juga bagus ada satu last fly jadi saya ambil dokumentasinya untuk dilombakan disini itu pesawatnya asli bukan tempelannya asli luar biasa jadi sangat pas momentumnya ini biasanya ngetik fotonya agak ribet kalau pas dapat posisinya seperti ini tapi ini sangat luar biasa pesan apa yang kira-kira ingin disampaikan terkait dengan mengambil foto ini baik pak sebenarnya pesannya itu ada tiga foto yang saya lombakan kebetulan ini adalah foto kedua saya yang mana itu bertajuk tiga fase menjalani proses disitu saya selipkan pesan kepada orang umum bahwa apa yang kita lakukan itu harus menikmati prosesnya jadi kita bisa menuai hasilnya dan mempertahankannya seperti saya dan rekan saya yang selalu menjaga kondisi fasilitas dan mempertahankannya agar tetap berfungsi normal luar biasa ini sangat-sangat posisi pengambilannya kelihatan posisi kerja kemudian kelihatan atribut yang digunakannya kemudian dari sisi safety-nya itu juga semuanya keanggapannya juga menggunakan safety yang benar jadi sangat-sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Erna dalam menjalankan atribasinya terima kasih banyak Pak terima kasih Pak Hermana jadi satu foto beragam makna seperti itu ya baik keren banget Pak Artika sehat selalu ya buat Pak Artika dan teman-teman di Balikpapan terima kasih terima kasih kita akan lanjut ke foto selanjutnya masih dari cabang Balikpapan ini ada foto dari Muhammad Didik Wijaya ini dia fotonya dan kita akan juga terhubung dulu dengan Mas Didik ini halo Mas Didik Mas Didik halo Mas Didik selamat sore selamat sore Kak ya sehat Mas Didik ya Alhamdulillah sehat teman-teman Balikpapan kreatif-kreatif ini kalau fotonya jadi ini ada tiga ada tiga dari Balikpapan sebenarnya masuk final dan ini dia fotonya dari Mas Didik wah keren banget langsung saja Pak Mawik silahkan untuk dikomentari monggo Mas Didik ini kalau boleh tahu ada judulnya gak foto ini namanya judulnya diberkati judul gak saya gak begitu ini untuk judulnya gak ada cuma ini memang fokus untuk sesuai sesuai dengan caption itu menjelaskan mengenai lokalizer Pak jadi informatifnya terus itu foto pakai apa nih kalau boleh tahu fotonya pakai Canon EOS oke ini menurut saya bagus ya ada pencahayaannya juga gak pecah ini juga fokusnya bagus cuman saran saya tadi itu karena kalau kita bicara foto sebenarnya message-nya itu adalah apa sih biar orang lain banyak tahu jadi tidak harus cerita atau apa harus diberkati judul foto pun harus ada supaya orang paham maunya apa dan ini pencahayaannya ada bagus momennya menggunakan alatnya juga bagus jadi kita dalam mengambil foto itu bagusnya adalah maksudnya itu kita sampaikan ke halayak gara halayak itu lebih paham lebih mengerti apa yang mau kita tampilkan ini mudah-mudahan foto ini tadi saya lihat dengan sebelumnya juga dengan Mbak Artika ini satu lokasi ini kayaknya beda ini ya beda beda tengah foto ini sebetulnya saya pikir ini tinggal nanti bagaimana bagaimana nanti foto ini kalau bisa ini ya gak tahu tapi saya gak tahu tadi kelihatan sekali balik papan ini satu lokasi bagus bagus tapi ini satu lokasi di localizer semua mungkin dari saya itu Mbak Desa baik terima kasih banyak Pak Mawai tapi emang fotonya keren Pak ya kan bagus emang foto apa ya alat-alat air naf ini dengan apa ya landscape di belakang pasti akan selalu menampilkan visualisasi yang bagus baik terima kasih banyak Mas Diri untuk partisipasinya selalu kreatif selalu sehat selalu juga buat teman-teman di balik papan terima kasih kita akan lanjut ini ke kantor cabang solo ada Mbak Rike Widya Rahmah halo Mbak Rike selamat sore Mbak Rike sudah diambil halo Mbak Rike selamat sore rame di solo ini nonton ini ya Nobar ya banyak sporternya diperintahkan oleh Pak GM untuk ikut sebelumnya sebelumnya Nobar Pak GM ini kayaknya apa kabar Mbak Rike sama teman-teman di sana sehat semua suaranya belum terdengar halo Mbak Rike sudah di unmute suaranya ini gak kedengeran nih teman-teman solo gak apa-apa nanti sambil dibetulkan suaranya kita akan lihat dulu fotonya silahkan ini fotonya dari Mbak Rike sama juga ya ias juga ya tapi ini lebih ke siang hari sepertinya monggo Pak Hermana ada yang ingin disampaikan silahkan baik ini Mbak Rike sendiri yang laki kerja dari teknik ya suaranya di solo masih belum terdengar atau monggo dikomentari fotonya dulu Pak Hermana jadi seperti yang disampaikan tadi bahwasannya memang peralatan kita itu pada saat di shoot apalagi dengan background-background yang luar biasa ini menampilkan foto yang sangat luar biasa apalagi ini terlihat disini lagi sedang bekerja kerjasama kesulitan itu memang dibutuhkan dalam teknik CNS ini foto yang sangat luar biasa mungkin sedikit ini kalau mungkin take foto itu juga harus bisa memilih angel yang yang tepat ini sebenarnya udah bagus bagus banget ini ini nya cuman angel pengambilan fotonya supaya lebih lebih kelihatan tapi secara overall ini nya sangat-sangat bagus sangat-sangat diterima pesannya siapapun yang melihat ini pasti sudah bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Mbak Rika dan peserta tim ini juga terkait peralatannya juga ini sangat-sangat bagus dimana Mbak Rika sudah bisa sudah bisa terdengar enggak suaranya ya aduh belum bisa sayang sekali Mbak Rika enggak apa-apa ya semoga semangat luar biasa yang penting udah udah nongol yang penting orangnya udah nongol iya ya terima kasih banyak ya Mbak Rika untuk partisipasinya sehat selalu untuk teman-teman di Solo baik kita akan lanjut ke kantor cabang Denpasar ini ada foto dari Denny Rahmat Atahari Mas Denny halo selamat sore halo selamat sore Mbak selamat sore Pak sehat Mas Denny selamat sore Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah ini dia foto dari Mas Denny Rahmat wow keren banget nih silahkan Pak Mawe mau gue untuk dikomentari baik ini asli bagus ini saya lihat ininya ya pencahayaannya pas ininya cuman lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi ini saya mau tanya sama Mas Denny ada namanya gak foto ini fotonya apa kayak senja atau senja senja tenggelam atau apa ini memang harus ada kalau ada boleh siap izin ada Pak dari foto ini saya juduli senja produktif senja produktif ya bagus apa itu kira-kira mesej yang disampaikan oleh Mas Denny apa terkait senja produktif mesej dari pesan foto ini seperti yang Bapak Ibu lihat di foto ini ada dua teknik yang sedang pengecekan alat di saat senja di mana cahaya semakin redup dan pastinya membatasi penglihatan tapi jika diselesaikan secara bendapingan alat akan lebih cepat formal kembali begitu pula seperti selesai pandemi ini anggap saja pandemi ini adalah alat yang sudah bermasalah lalu dan harus yang harus segera ditangani bersama-sama agar kondisi ini cepat kembali normal dan tidak lupa ada pepatah mengatakan habis gelap terbit lateral semoga dengan kita menjaga kesehatan tidak membatasi productivity kita kehidupan yang baru akan menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi kalau boleh tahu motonya pakai apa nih izin Pak pakai kamera puji film puji film yang apa oh mirrorless oke deh bagus mas Denny terima kasih ini keren terima kasih Pak ditunggu foto-foto berikutnya ya yang lebih banyak itu gak usah ulang tahun ya betul betul terima kasih banyak mas Denny ya tetap berkreatifitas selalu ya dan selalu juga ya disana buat teman-teman di Denpasar juga terima kasih selanjutnya kita akan lanjut ke foto selanjutnya dari unit Alor ada foto dari Cahyo Dwi Sutanto Cahyo halo selamat sore mas Cahyo sudah kok miring terusnya gini lagi mas Cahyo atau kita sambil lihat fotonya dulu dari mas Cahyo ya ini dia foto dari mas Cahyo unit Alor oke mas Cahyo ya halo mas Cahyo sehat ya sehat Alhamdulillah sudah tidak berpikir sepertinya ya sudah disini sudah sudah malam ya selamat malam saya sebilannya ya oh enggak disini kita plus satu sudah tergelam matahari matahari sudah tergelam yaudahan oke Pak Hermana silahkan ada yang disampaikan dari foto ini ini temanya kira-kira pengen pesannya apa ya mas oke disini saya mau jelasin Pak judul foto ini judulnya kita kenapa kita karena di foto ini menggambarkan apa namanya pejuang-pejuang AirNav yang ada di daerah-daerah kecil gitu nah disini foto ini diambil pada saat sunrise sebelum jam operasional nah disitu Talen menggunakan jaket dan hoodie nah disini menjelaskan bahwa si Talen ini dia berangkat dari pagi hari pagi hari saat pada saat dingin-dinginnya terus juga menggambarkan bahwa si Talen ini dari rumahnya ke tower dia kedinginan menggunakan apa ke kantor menggunakan motor dan kedinginan nah terus juga di sampingnya itu ada bangku kosong menggambarkan bahwa kita ini single factor gitu terus juga kalau Bapak Zoom disitu ada sedikit hobi dari Talen itu merakit bundam nah jadi sebelum aktivitas sebelum operasional dibuka Talen ini melakukan kegiatan hobinya untuk meluangkan waktu dia terus juga ya apa namanya mengisi kekosongan juga terus apa namanya biar gak stres gitu Pak baik pro bagus itu itu Mbak Tessa terima kasih Pak Hermana masih di mute terima kasih banyak Pak Hermana untuk masukannya terima kasih juga Mas Cahyo untuk fotonya sehat selalu ya disana oke baik kita akan lanjut ke foto selanjutnya dari kantor pusat ini dari Mbak Mika Arika Mika Wijayanti dari Divisi Operasi kantor pusat halo Mbak Mika Mbak Mika Mbak Mika Mbak Mika masih dicoba untuk dihubungi fotonya dulu kali Mbak fotonya itu sudah terhubung Mbak Mika halo kita ketemu lagi Mbak Mika Mbak Mika tetap punya banyak bakat ya bikin video bikin foto naik gunung wow ini dia fotonya semua diborong dong iya sebenarnya Pak Mbak kode-kode luar biasa biasa di luar ini dia foto Mbak Mika Monggo Pak Mawai silahkan dikomentari ya Mbak ini yang pertama kan kalau kita bicara foto tentu bukan cari yang benar tapi yang terbaik kalau boleh tahu ada judulnya nggak nih foto ini mau ceritain apa sih foto ini siapa izin Pak terima kasih sebelumnya Mbak Tessa Pak Mbak Mwe Pak Hermana izin untuk judul mungkin saya coba menamakan ini adalah Summit Attack Airnav Indonesia Pak judulnya apa Summit Attack Airnav Indonesia oke apa demikian mungkin disini intinya adalah saya ingin mendeskripsikan Airnav Indonesia dari sudut pandang yang lain sudah maksudnya adalah dari sudut pandang pendaki Pak dan saya filosofikan kalau kami kalau kami di pendaki Summit Attack itu kan adalah proses mencapai puncak dari biasanya kita pagi subuh sudah berangkat nih Pak dari camp biasanya jam 4 itu untuk ngejar sunrise di puncak dan apa namanya kami filosofikan Airnav Indonesia itu ya sekarang pada posisi kita sebagai pendaki-pendaki ini untuk mencapai summit kita pada kondisi yang saat ini boleh dibilang banyak cobaannya dan sebagai pendaki tekadnya rintangan di depan itu bukan menjadi halangan untuk mencapai puncak dan dengan mencapai puncak itu menjadi penyemangat kita bahwa COVID-19 ini insya Allah bisa kita taklukan Pak dan satu lagi filosofinya adalah gunung saja bisa kita taklukan sama dengan Airnav Indonesia yang ada di mana-mana gunung tidak menjadi alasan untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan dari Sabang sampai Merauke itu sih Pak semangatnya terus kemarin ambil cek fotonya pakai apa pakai HP aja Pak izin saya surpise pakai HP pencahayaannya angle-nya udah bagus tapi HP-nya HP mahal nih lebih mahal dari kamera kali challenge-nya sebenarnya kemarin bukan di itunya Pak challenge-nya pas kebetulan kena badai kemarin pas nanjak terus ini juga dingin pas anginnya kenceng suhunya juga lumayan mendekati satu apa sekitar 10 lah jadi ganti baju habis itu cepat pakai jaket lagi karena saya lihat gini satu ini satu pokok saya lihat di bendera ini kalau kamera atau HP yang tidak memiliki kecepatan yang baik itu dia tidak akan bisa menangkap kibaran atau lekukan-lekukannya itu makanya saya kan tadi nanya ini pakai DSLR atau pakai HP HP-nya mahal ini Alhamdulillah Pak dari Airnav Indonesia Pak baik terima kasih Mbak Mika ya sekses nih bagus saya selalu saya selalu Mbak Mika terima kasih banyak ya Mbak Mika tahun depan lebih banyak lagi kreatifitasnya untuk Airnav ya saya sudah lihat banyak fotonya Mika di IG-nya jadi ayo Pak bikin baru Pak oke baik Mbak Mika terima kasih selalu Waalaikumsalam 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 oke kita akan lanjut ke timur Indonesia ke kantor cabang Merauke ini ada foto dari Gilang Sadewa halo selamat sore Mas Gilang halo Mbak Mas Gilang halo udah malam kali ya disana ya sudah selamat malam ya berarti Mas Gilang sehat Mas Gilang alhamdulillah sehat Mbak belum bisa kemana-mana ya atau sudah gimana disana kebetulan sih udah mulai reda ya Mbak dari lockdown karena kan tetap lockdown lokal disini kan ya sekarang udah mulai agak longgar sedikit lah udah bisa kita kemana-mana Alhamdulillah ya baik ini dia foto dari Mas Gilang oke Monggo Pak Hermana untuk mengomentari foto tersebut oh ini saya lihat ini fantastis sekali ini ini diambilnya jam berapa ini Mas Gilang ini sekitar jam 3 antar 3 sampai 5 subuh sih Pak wuj luar biasa itu bener-bener bintang ya yang terlalu atau efek enggak lah jadi konsepnya namanya kalau di fotografi itu astrofotografi jadi itu memang beneran bintang Pak luar biasa kira-kira pesan yang ingin disampaikan apa ya Mas jadi pesan yang pengen saya sampaikan itu sebenarnya ini kan kayak habis gelap terus terbitlah terang jadi tak ada yang muncul dalam kegelapan selain cahaya tak ada yang muncul dalam masalah selain solusi dan tak ada yang muncul dalam kesedihan tak ada yang muncul dalam kesedihan selain kebahagiaan maksudnya kayak disini pandemi itu realistis kita pasti kena efeknya kan semuanya nah tapi saya disini pengen menggambarkan bahwa abis gelap tuh terang abis masalah tuh ada solusi jadi tetap semangat aja toh pasti akan bangkit lagi semangat terus dan sihat selalu sangat luar biasa ini fotonya saya sangat-sangat berinspirasi dengan bangunan tower yang kokoh ini sekokoh niatnya juga semangatnya rekan-rekan disana juga dengan warna-warni yang ada ini menambah gairah kita sangat luar biasa fotonya mas Gilang tengah terus siap terima kasih pak boleh tau pakai kamera apa nih mas Gilang ngambilnya pakai Sony mirror Sony mirrorless ya oke oke bagus mantap thank you iya siap setuju keren banget fotonya mas Gilang itu warnanya dapet semua ya siap bukan pak saya yang ngetek pak ini bagus maksud saya kameranya juga angle-nya juga bagus komposisi ininya pas ada judulnya gak ya mbak Fitra siap ada pak saya kasih judul harap di penghujung senja mau ceritakan apa nih jadi begini pak saat itu radio link kami sedang bermasalah sudah beberapa hari nah teman-teman teknisi sudah berhari-hari kan memperbaiki tapi belum berhasil pak hingga suatu hari pas tanggal 4 September saya kebetulan ikut run virtual dan melihat kawan saya teman saya lagi memperbaiki jadi saya ngetek dan saya bilang kenapa belum selesai semoga dengan dikerjakannya lagi habis ini sebelum senja selesai bisa normal kembali kayak gitu pak jadi ada harap jadi harapannya semoga segera selesai gitu masalahnya ini ngeteknya pakai apa nih pak ya pakai iphone pak pakai iphone ya iphone yang terbaru ya siap iphone 10 pak oke ya terima kasih pak sukses siap siap sama-sama terima kasih kembali pak semoga sehat semua teman-teman di balik papan ya mbak Fitra juga dan sehat semua ya sehat selalu mbak baik terima kasih mbak Fitra dan ini yang foto untuk finalis terakhir dari kantor cabang Yogyakarta ada kan mas Andre oke halo mas Andre selamat sore selamat sore mbak selamat sore pak selamat sore eh mbak udah malam juga kali disana ya sudah masih sore mbak masih terang ya oke mas Andre ini dia foto dari mas Andre oke oke baik monggo pak Hermana untuk mengomentari foto tersebut ini lokasinya yang diambil dimana ini mas ya ini waktu pembangunan bandara Gia yang baru pak oh atau pembangunan ya ya saya kira pesan yang ingin disampaikan apa ya mas dari mas mengambil foto ini jadi kalau saya kasih judul ini sebenarnya kasih judul cikal bakal pak jadi dibalik megahnya kantor dan tower Airnav kantor Gia yang sekarang jadi dulu ada perjuangan kami para teman-teman Airnav Jogja untuk mendirikan modular tower untuk melayani penerbangan disana pak seperti itu sangat-sangat luar biasa ini jadi ini yang dimodular dulu ya sebelum sebelum berdiri bangunan towernya iya pak ini diambilnya pada sore hari atau kita jam tiga pagi penggunakan apa ini penggunakan handphone pak oh handphone ya iya oke luar biasa mas ini menunjukkan semangat kerjanya dari rekan-rekan semuanya juga ini semangatnya luar biasa terima kasih mas Andri siap selalu siap siap bagus mas Andri terima kasih pak banyak-banyak foto ya di upload di IG kita tetap berkreatif dengan baik ya mas Andri siap selalu untuk teman-teman di Jakarta juga terima kasih terima kasih itu tadi berarti 10 foto yang masuk ke babak final untuk lomba fotografi di kegiatan hudernak Indonesia yang ke-9 kali ini saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum saya menutup kegiatan hari-hari ini kepada pak Hermana dari 10 foto tadi kira-kira apa yang bisa disampaikan telah melihat 10 foto tadi pak ya makasih makasih jadi ini foto-foto kreasi yang luar biasa semuanya semuanya memang sangat-sangat bagus sangat-sangat artistik juga menggambarkan semangat tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang sudah mengambil foto tersebut bahwasannya semangatnya sangat luar biasa dan ini memang sangat-sangat memotivasi seluruh kadawan Airnav Indonesia harapannya harapannya dengan lomba foto ini sesuai dengan tema ulang tahun Airnav Indonesia yang sekarang ini di 2021 adalah going better growing stronger ini sangat-sangat memotivasi kita walaupun dalam kondisi pandemi dalam kondisi keterburukan tapi kita masih mempunyai semangat yang luar biasa untuk bisa bangkit kembali untuk bisa semakin kuat dan semakin memperkuat kolaborasi juga memperkuat kejayaan Airnav Indonesia pesan-pesannya sangat-sangat luar biasa juga foto-fotonya luar biasa ada tadi yang foto yang diambil dengan kamera hanya kamera HP tapi hasilnya sangat-sangat luar biasa ini merupakan karya-karya terbaik dari rekan-rekan Airnav Indonesia yang harus terus kita tingkatkan dia perlu kita motivasi untuk meningkatkan ke depan mungkin itu yang bisa saya terima kasih baik terima kasih Pak Mawe silakan ada yang ingin sampaikan pertama semua bagus hebat jadi gak perlu sekolah kursus fotografi dari tim Humas gak perlu ngasihkan webinar mereka udah tahu yang pertama yang kedua sedikit catatan aja bahwa karena ini foto pasti harus ada sesuatu yang mendeskripsikan biar orang ngerti dan paham itu aja jadi dikasih judul jadi oh maksudnya ini kemudian yang terakhir saya pikir 10 ini adalah semua juara tinggal menentukan peringkatnya saja siapa peringkat 1 siapa peringkat 10 karena bagus asli saya takjub dengan teman-teman dengan segala keterbatasan dengan ini ada sudah mereka sangat bagus tinggal nanti seperti tadi bagaimana ini bisa menjadikan pengayaan bagi mereka dan bagi AirNap Indonesia ini bisa dijadikan bersama penjurian dari foto dari foto dari short movie dari video tiktok juga jadi nanti ini pemenangnya akan diumumkan pada hari ulang tahun AirNap Indonesia pada peringatan ulang tahun AirNap Indonesia yang akan diselenggarakan hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 9 pagi nanti teman-teman semua bisa menyaksikan secara langsung di live YouTube AirNap karena memang kondisi masih seperti ini jadi kita masih bertemu dalam rangkaian HUT secara virtual dulu ya yang penting teman-teman semua sehat rekan-rekan AirNap Indonesia kami doakan selalu sehat semua sehat sehingga nanti kita bisa terus berkarya lebih kreatif lagi untuk bisa ketemu lagi di rangkaian HUT AirNap Indonesia yang ke-10 tahun depan terima kasih banyak teman-teman oh iya hampir lupa juga nanti teman-teman bisa menyaksikan acara hari Senin peringatan ulang tahun AirNap Indonesia ke-9 hari Senin itu di link YouTube nanti link YouTube-nya akan disampaikan melalui media sosial AirNap Indonesia jadi stay tune aja jangan lupa jangan lupa hari Senin 13 September 2021 siapa tahu kamu yang menang jadi tetap apa ya stay tune stay tune aja di link YouTube AirNap Indonesia terima kasih banyak saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan informasi dari siang hingga sore ini tetap semangat sehat selalu akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh